Salam para malaikat kepada para penghuni surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah readers kumparan yang dirahmati oleh Allah Marhaban ya Ramadan Marhaban itu terambil dari dua kata Tarhib itu terambil dari pertama kata rahbun Yang kedua rahbah Rahbun itu kelapangan hati, keluasan hati Karenanya kita menyambut bulan Ramadan Dengan hati yang lapang, dengan kegembiraan Nah kemudian yang namanya rahbah Itu seperti kendaraan yang harus berhenti dulu sejenak Ketika dia berjalan jauh Jadi kita dalam 12 bulan ini harus berhenti sejenak untuk evaluasi Melihat apa yang mesti diperbaiki Atau apa yang mesti ditambah jika kurang Apa yang mesti ditingkatkan jika sudah lebih baik Itulah arti marhaban ya Ramadan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!